Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, masha'Allah La yasufun firah illa taw Bismillah, masha'Allah Bismillah, masha'Allah Bismillah, masha'Allah Alhamdulillah 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 Al-Fatihah 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 ketika kita menangkapkan teramanya apalagi di hari Jumat kadang-kadang ini pengalaman kita lah, laki-lakiannya, apabila khutbah itu kebanyakan yang mengantuk ya di itu seksor, jadi seksor banyak orang di masjid tapi begitu menonton sinetro, ya 2 jam kadang senjid, katukan mata kita inilah gulaan sektor, sektor selalu menggoda kita, apabila kita berbuat kebaikan jadi kita Alhamdulillah malam hari ini mudah-mudahan kita dicatat Allah Ta'ala pahala sama orang nambah itu bapak-bapak hadirin yang dari minta Allah SWT kita Alhamdulillah ditadikan Allah memeluk agama Islam, agama yang benar tanpa kita meminta Allah memberikannya kepada kita sekalian dan tidak semua nikmat Islam ini diberikan Allah kepada manusia yang akan di alam dunia ini hanya kepada orang-orang yang dikahan ke Allah kebaikan oleh sebab itu, mari kita rawat kita jaga nikmat Islam ini sampai kita meninggal dunia nanti Allah SWT telah menerangkan dalam Al-Quran ya ayuhal laina amanu ta'kulloha kutuqotih wa la tamutunna illa wa'anutun muslimun wahai orang-orang yang beriman bertakulah kalian kepada Allah sebenarnya benar taqwa dan jangan kalian mati kecuali dalam badan Islam nah ini ayat biasa dibaca di baca kutuqotih setiap hari Jum'at selalu diingatkan bersyukur kepada Allah atas timah Islam itu namun kita mengucapkan ridah kita kita ucapkan Alhamdulillah Alhamdulillah tapi dibuktikan dengan melaksanakan perintah-perintah Allah kalian cukup bersyukur disini dengan cara lanjut dengan ridah Alhamdulillah sampai yang ada nah malam hari ini kita memperlati prisiwa besar itu isra mihrat Nabi Muhammad SAW ini merupakan muciz Rasulullah paling besar Satunah Al-Quran yang mana intinya Nabi Muhammad SAW menerima perintah sabah yang kepada beliau dan kepada kubatah sampai hari kiamat jadi kita Alhamdulillah diberikan hidayah Islam makanya Rasulullah dan hadis mengatakan beruntunglah kata Rasulullah orang yang diberi hidayah memeluk agama Islam dan yang kedua dan penghidupannya cukup nah cukup disini tergantung kita masing-masing ada yang pendapatan dalam sebutan serta lima ratus anak ampak cukup ya Sidit walaupun gak akan lawan iwak-iwak sabat karir tapi Sidit merasa cukup cukup kenapa diberi Allah sifat kona menerima 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 apa-ada menerima apa-ada dan Terima kasih diberikan nikmat Istri kedua diberikan penghidupan cukup bikin rumah tiga buah cukup sebuah cukup juga ini tergantung kita masing-masing atau diberi Tuhan rezeki nam sedikit ini mahal karena di hari kiamat Allah membalas kepada hamba-hambanya waktu di dunia jika Allah ta'ala rezeki nam sedikit maka orang ini akan dimasukkan Tuhan orang ini jika Allah ta'ala waktu dunia beraman sedikit akan dimasukkan dan sebab di dunia dengan apa yang diberi Allah berupa rezeki nam sedikit sedikit dan sampai itu karena kita dapatkan bersyukur kepada Allah s.w.t ada riwayat sebagian yang salih seorang wali seorang wala besar yang mana terlihat yang mana terlihat kori kita maja ala inna awli Allah lafokun alaihim walakum bihzanu ini kori bisa makan menyingkuk ayat itu wala besar si wali ada dua lafokun alaihim tidak ada kitab-kotak tersebarikat waktu meninggal ini kata-kata kaya bahan aku makan selesai dan orang wali karena mau sedih kamu ada wali murung sakit hati itu ada wali 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 nah ada s.w.w.t ketika beliau berada di badan Arobah pada tanggal selenggul hijah ini puncak haji dia Rasulullah Al-Hajdu Arobah haji itu di Arobah beliau mengucapkan Alhamdulillah ala ni'madil islam waqafa biha min ni'mah akhir apalikalah Alhamdulillah ala ni'madil islam waqafa biha min ni'mah ulangi rizal adik alhamdulillah ala ni'madil islam ala ni'madil islam waqafa biha min ni'mah kemudian tahun berikutnya ulama ini kembali mengerjakan ibadah ini persis di padang Arobah terhadap selenggul hijah beliau ini ingin mengulangi ala ni'madil islam ala ni'madil islam ala ni'madil islam ala ni'madil islam asal yang lewat belum selesai ini membuat moleket sibuk menulis setahun gantung-gantung padanya cuma mau jangan sekali cuma inilah hadis Rasulullah diwayat daripada sebagian orang orang soleh tapi bisa kita pegangnya resul itu ada kita berdepan dia bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala tertempat Islam kita akan membaca kalimat tadi seminggu sekali sepanjang hari barang-barang terbalik lah oh terbalik lah dunia terbalik kan ada segera turun dunia terbalik karena kawasan hari seminggu sehari sehari nah itu dalam lidah kita mengucapkan alhamdulillah wa ta'ala ni'matan Islam wakabah bihamid ni'ma tapi syukur dengan sebagainya itu kita melansanakan perintah-perintah Allah pertama pasal sembahyang lima waktu jangan sampai kita sebagai orang muslim-muslimat meninggalkan kewajiban kita dan sembahyang merupakan awal amal nah akan dihisap Allah nanti di hari kiamat kalau amal sembahyang baik beres seluruh amal insya Allah beres tapi kalau sembahyang bermasalah seluruh amalan lain bermasalah juga jadi hati-hati jangan sampai kita meramehkan sembahyang karena mengutamakan masalah dunia sembahyang yang paling-paling 10 menit itu paling lawas bisa 5 menit dia tutup ini tanda sempur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan sembahyang merupakan hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala artinya siapa negara sembahyang berarti dia memutupkan hubungannya Allah subhanahu wa ta'ala padahal rezeki Allah yang membalik duit Allah yang membalik kesehatan Allah yang membalik karena supaya kita dalam Allah ta'ala selanjutnya melakukan rezeki Allah ta'ala Allah menyuruh sembahyang kita hanya mau iblis disuruh sujud Allah ta'ala aku sujud ini tapi disuruh Allah ta'ala sujud karena mau karena semua kita disuruh sujud Allah ta'ala kenapa ada mau berarti lebih cepat pada iblis iblis disuruh sujud Allah ta'ala mau yang sujud Allah ta'ala ini karena mau tapi ada kita disuruh sujud Allah subhanahu wa ta'ala kenapa karena mau iblis dia mau iblis mau sujud Allah ta'ala dimana tempat iblis pernah bersujud Allah subhanahu wa ta'ala kenapa kita kita harus siapkan hal lu iblis karena mau supaya aku sudah sampai nggak mengajik Nurul Ahmad nah iya adakan dibawah pasirnya kajian-kajian yang sasad nenek pun padahal sasad ya kan ada di pilihan kalau ada guru nama ajarkan pres maya itu mungkin jujur-jujurnya deja jelas tidak ada sembahyang yang perempu atau apapun sampai banget lagi itu atapi sekarang banyak penimbun ketuan ujungan ujung-ujungan dulu bayarkan lima juta yang sudah aku jamin tersepaya masuk surga aja nang bayarnya mau gua nampak mana kumul mumpir nepres semahyang sekunding syaratnya kenapa gila dulu nah gila kau ada ujib semahyang ya orang gila kau jibat semahyang artinya apa mengkaukir mahamin maknanya ya orang-orang pada semahyang tuh sama halnya gila ini orang-orang pada semahyang sama halnya gila apa bedanya ini kan kita masalah islamirah ya kan jangan sekedar nama di islamirah aja tau-tau kan sembahyang misalnya ini panggama mulut ada satu daerah kabodin banjar ya ada yang berkampung supaya kita jual Hai madang suami rata dua kali orang menemui Hai enam menyempur puluh ini manitinya tasmah yang kira puluh melihat dengan paling sedih kenapa puluh semayang asal setengah enam terlambat di perjalanan karena apa dicat-cat-cat semayang juga semayang supirnya padahal semayang padahal di rumah dia sama-sama turut artinya apa islamirah itu cuma sekedar tradisi jangan kita mau islamirah tapi kita ambil hikmat pelajaran penyelesaian pada pesisirnya gitu jangan lantaran sumpah mama Oh supaya kita jangan maling seberat tapi mati penitiannya atau semayang misalnya misalnya di sini karena dapat berlalu berhenti ya maaf berlalu bergaya nih kalau ada bingung menyambar aja pentingnya semayang sampai-sampai nabi mengatakan dan sebaliknya siapa meninggalkan semayang bapak-bapak hadirin jadi mari kita perhatikan masa semayang terutama ulang semayang dengan kita melaksanakan perjalanan kita mahmudkan musolat kita isi musolat masjid-masjid kita siapa lagi kurang kapil karena mungkin dia masuk ke masjid kadang-kadang kita sibuk memikir masjid minta sumbangan di pinggir jalan nah timba ijirlah 2000 alhamdulillah Allah mazalala rahma terima kasih bahan-bahan selamat dan padaranan ini 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 masjid bisa meminta kerja ini hari akhir zaman di akhir zaman orang akan bermegah-megah dengan masjid tapi kosong isinya ini namun dihakikan oleh Rasulullah s.w.t tanda-tanda akhir zaman orang akan bermegah-megah dengan masjid tapi isinya cuma kaum sih itu kasihan kaum jadi peborong terutama semayang subuh sedang kaum salah memang mangkir dengan seluat as-salatu khairu minan na'um as-salatu khairu minan na'um nyari hantong tu berapa suara tuntung kaum semayang seluruh wajah tuntung wajah s.w.t tuntung kaum semangatnya s.w.t tanda-tanda s.w.t s.w.t tanda-tanda cengang mengambil tangan keredan mersahat kaum komat jadi imam ini keseh kaum jadi pemburu ia azan ia komat ia jadi imam cuma harap kaum ini tetap pakai pemerintah harus bayar sorongan ini termasuk membacir di banglat sorongan pakai ya pak mati ujuan malah diserahkan bayar malah ini orang-orang meja tapi khusus untuk kaum khusus untuk kaum apabila membaikkan ini tapi jasanya khusus untuk kaum apabilanya kadama ada bangunan orang-orang tatak tangan piang enak sosudah azad kekucian api api contohan insyaallah kurang bangunan serengkungan datang kalanggar sini mana kau ngapin-ngapin aja kau ngapin neraka keluar acir dalam panah karena sadar itu tetap tapi tepukur acir memakai tapi laki laki memakai TBA acir nah gagal api ya astral tokironom kan ada pindang tangan-tangan cuma siur yakin ya kan mungkin ada sesuatu dosa gak ada kan ada ya tidak ada usah diantara kita katakan sejujurnya baru pesat subuh kalau menjombong ada yang menjelengik yang dekuya jadi sukan uru ya ini makhluk kalau menjengkel Allah umum nyembak biaya ada amal akan hal selatih jasa ini orang sekarang pandai memikir muson lah pandai memikir masjid tapi kadang memikirkan isinya siapa memang isi masjid orang yang akan mis-mis itu orang-orang anak-anak dari pasal penerian dan sebetulnya kita salah mendidik anak kita masukkan anak ke pasal penerian kemantaraan sebetulnya seolah-olah salah jangan didik anak kita cuma belajar umum IPS IPAN PMP itu-itu perajaran pun macam-macam tapi kalau agama tetap menuju yang kudut tetap anak juga ada ngoboh-ngoboh oleh bahasa kita berjalan sampai di anak sampai kita tetap tetap menuju juga hubung yang terkata merobah Bapak-bapak hadir Rasulullah Allah nah ini kayaknya pokok dimahnya aja deh kan kesempatan bersyukur lawan ni'mat islam janya nah kedua kita bersyukur lah ni'mat sehat badan dan kesempatan dua ni'mat kita dengar nabi sudah pemadahkan ujar Rasulullah apa ni'mat tani magunun pihima sirum annaz asyatul dua ni'mat banyak diantara manusia tepung muli leha apa ni'mat sehat dan ni'mat kesempatan waktu sehat kada digunakannya untuk ibadah waktu sehat jadi digunakannya untuk berbuat kemikian doa manusia mas sudah sakit aja maras bahwa ini masih mahal berhidat pakai oksigen berapa pit bayar oksigen itu satu musim COVID tadi biar tapi setabung itu ada ada kawan itu karena COVID kalau binah jadi semalam satu 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 tabung sejuta harganya sepuluh hari sepuluh juta kita sehat alhamdulillah tanpa bayar Allah tanpa Allah tanpa Allah tanpa 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 masyarakat tanpa masyarakat atau maha itu sesudah kita sakit apalagi pada adil masyarakat sakit kalau saya itu susah mengatakan gunakan masa sehat musim datang masyarakat sakit masyarakat sakit pirna apanya kalau nyaman dibayar orang wadah yang paling nyaman itu salah wadah ibadah wadah ibadah kurang itu paling nyaman wadah ikat nyaman tapi waktu sakit kita nyaman makan kemudian nikmat terserbatan atau kita diberi Allah nikmat banyak umur ini merupakan nikmat Allah yang besar sudah nikmat nikmat dan istas nabi muhammad bersabda khairukum mantala umruhu wahasuna amalu sebaik baik kalian orang panjang umurnya dan bagus umurnya itu nabi keutamaan panjang umur di dalam hadis kursi Allah subhanahu dan berperiman ija balag abdi alba'in as-salam apaitu minal balay as-salas minal junur wal-duzam wal-baras ujar apabila berumur 40 tahun aku apiatkan aku sihatkan dari tiga barat pertama sakit gila yang yang kedua susah ini penyakit ustaz pas indersianya ketiga penyakit belan ini tiga penyakit yang sangat susah obatnya menambahin sampai baik itu bisa gila jadi ketika Allah ta'ana uman nabi muhammad seolah seolah bertahun tentunan rajin sembahyang itu diakbilan Allah ketika balag kemudian urija pada Allah khumsina sana apabila hamba Allah hamba bukata Allah burbur 50 tahun has tak betul hisab bayi yasirof aku perhitungkan aku hisab dia di hari kiamat dengan hisab mudah dihitung Tuhan karena amalnya menandasalah sedikit adakah kurangan dimudahkan Allah ta'ana mudah-mudahan kita ada disini maupun menghadap kata kalau hadir karena gari sakit Allah nanti di hari kiamat menghisab kita dengan hisab bayi yasirof itu orang umur umur 50 tahun kemudian Allah berpiman pulang wa'idya bala basiti nasalah habbku kiday hil binabah apabila hambaku berumur 60 tahun aku taruh di hatinya ya Allah ta'ala aku ciptakan di hatinya kepada hamba ini untuk binabah ini bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala kembali kepada yang benar misalnya bahari diara kelanggar sembahyang sembahyang iwan cuma enggak asurongan sembahyang padahal langgar di rumah ya ya kan langgar di rumah paling sepuluh langgar sampai ke masjid sampai penjemaah tapi alhamdulillah ketika umur 60 tahun Allah membukakan hatinya terbukalah hatinya seling letakkan masjid yang menjemaah atau bahari hari misalnya umur 60 tahun kebanyakannya ini bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini rahmat Tuhan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu masjid bahari itu jarang mau ditasbih lagi anu sudah 60 tahun tiga ditasbih luar biasa luar biasa banyakannya jadi kita sudah 60 tahun kita ubah jalan yang membahari jarang ke masjid jarang yang turun ke langgar di langgar terus terus ini orang 60 tahun Allah menjadikan hati itu sin bentuk inaba jadi bertobat kembali Allah subhanahu wa ta'ala kamu lihat apabila hambaku kata Allah berumur 70 tahun jadi 60 70 jadi 10 10 naiknya nah disini ada umur 70an 60 banyak 50 banyak 70 adalah orang yang berumur 70 tahun itu orang-orang dicintai oleh para malekat jadi kalau kita melihat manusia manusia nam cintai malekat apabila sudah umur 70 tahun ini kekasih kekasih mereka malekat itunya mencintai itu atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala pasti izin dari Allah subhanahu wa ta'ala jadi perajaran kita ambil apa jangan berani berani kepada orang Tuhan terutama umur 70 tahun karena beliau ini adalah orang yang sangat cintai malekat katulah kena sidin kalau di malawan malekat kena memahamkan hati datang Israel akhir yang ini terakhir kurang lancar rancar ya ini -rancar apa akhirnya kita nyata ya kayaknya kaya kalau memang awal, wuhah sudah ya kayaknya, ya kayaknya aku lagi alam, ya kayaknya ketahuan ya wahampasikir karena mau mereka lagi halus nah janganlah, mudah-mudahan, jangan menghluh-luh nang Tuhan kita diajakan ahlakulah Rasulullah laisa minna manlam jauh kira kabiruna bukan dari keluarga kami bukan daripada orang-orang petunjuk dari kami kata Rasulullah orang yang tidak memuliakan orang Tuhan dan tidak menyayangi nang Udah jadi nang Tuhan kita muliakan, kita hormati nang anopan, kita sayang ini ahlak daripada Rasulullah s.a.w. jadi ada amalan di nang makhluk kalau kalian periksa anak panjang umur amalkan dua macam pertama kita muliakan orang Tuhan maka Allah s.w.t akan memuliakan kita juga waktu Tuhan Allah menyiapkan seorang pemuda yang akan menghormati kita karena waktu itu, waktu itu kita pernah memuliakan orang Tuhan misalnya antrian panjang kita ini namur dua antriannya hai namur sepuluh hai, berhubungan kayak pin nomor satu atau nomor dua mana katu pin nomor sepuluh pin dua puluh berhubung berhubung berhubungan ini memuliakan orang Tuhan maka Allah akan memanjakan orang ini kena-kena panjang Tuhan umurnya dan kena Allah membalas ada suatu pemuda dan nanti siapa Allah telah akan memuliakan kita ini panjang umur nang kedua amalannya apa panjang umur juga ini sama-sama panjang umur tanpa orang Tuhan karena beneran yang tampar kaya ikan ikan panjang umur panjang umur panjang panjang umur juga sama cuma ikan kena Tuhan tanpa orang tua itu di antara amalan panjang umur ada dua macam mulia kan orang Tuhan tapi kita dimiliki Allah Tuhan hina orang Tuhan kita pun kena Tuhan tidak dihina orang Tuhan karma ini umur tujuh berat tahun hati-hati orang umur tujuh berat tahun ini orang namun dia hati-hati kemudian wajah apabila hambaku kata Allah berumur 80 tahun ini hampir kita itu kita 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 za untuk yang kita ngjr kita 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 sesedih kenapa kain itu dimakan lagi biar dia sebenarnya jangan digeduhi lagi ya sedangkan orang-orang ini bisa beri sepatah lawan keluarganya itulah keutamaan keutamaan nikmat banyak bapak-bapak hadir yang terima kasih Allah subhanahu wa ta'ala jadilah kita memperkiswa merah kita ambil pelajaran ikmah depan islam banyak proyek terambil di dalam hadits Bukhari mempertimbangkan muslim iman yang mulai diceritakan ketika Nabi Muhammad naik cerah kita pertama langit yang pertama beliau bertemu dengan Nabi Allah dan Alisa ketika bertemu dengan Nabi Adam Malaikat Ibril memintakan kembali Muhammad ya Muhammad pasalim alih ucap wassalam kepada Nabi Adam Nabi Muhammad pasalim alih ucap wassalam langit yang kedua bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa pun Nabi Muhammad disuruh oleh Ibril untuk memberi salam kepada Nabi Yahya dan Nabi Isa langit yang ketiga Nabi yang paling gantang ya Nabi Muhammad Nabi Muhammad Nabi Muhammad nangka empat Nabi Nabi Islam langit nangka lima Nabi Harud nangka enam Nabi Muhammad Salawan Sass, itu diantar pelajaran kita ambil hadits bukali polar 춤 sah 합니다 terlihat dengan Nabi Muhammad Nabi Muhammad Jadi ya kali apa kita disuruh untuk menyebabkan salam ketika kita bertemu dengan saudara-saudara kita agarlah kita memberi salam dan salam ini biar adalah amalan atau perintah Allah atau salim Allah dan Tuhan semayang maklum ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyumpulkan penciptaan Nabi Adam itu yang pertama di surungan tanah kepada Adam beri salam kepada Nabi mereka-mereka maka Allah subhanahu wa ta'ala memberi ilham kepada Adam kaya-kaya bersalam bimbi Allah ilmunya nah itulah salam ikan kehormatan ikan dan ikan sampai hari itu ya jadi mulai Nabi Adam sallallahu alaihi wa ta'ala Nabi Muhammad disuruh bersama ada empat hal ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa sallam menjaga beliau pertama-tama masuk ke Madinah itu ada macam yang sampaikan surat kepada ahli Madinah Ya Yuhannas Afsussalam wa ad-imur ta'a wa sallam wa sallu billayil wa nashmiyah tadkuludjana bisalah Wahai manusia kata Rasulullah sebarkan salam misalnya ibadah namun kada banyak komodal kada perlu apa kada banyak salam namun ibadah misalnya korang islam itu disebutin kata sang wudhu-uduhan terdapat sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam dengan memberi orang makan Alhamdulillah belum tadi dijabuk makanan ini sudah mengamalkan surat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa 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 sallam Hai ah nah berpaham-paham lagi makanan wajib kelepas makanan aja mesuruhi nasi karena nasib dapat balap nanti luar biasa kita mau toame memberi makanan sampai sampai andaikan yang memberi makannya ke deh das tapi yang diberi makanan ini himung banget hatinya diberi maka alhamdulillah dapat dipahalanya apa ilhollus suruh memasukkan kesenangan itu pahala suruh Mungkin jika dihiras membali makanan tapi masih ada pahal wilayah menyenangkan orang malah dan pahala jadi kita bakmal itu agar dengan orang-orang menerima makanan karena kau sepanjang hari seminggu sampai ke Jumat dia ngurang 45 aja suruh ke Jumatan dan ke Jumatan Bapak menjemoh makan jajang sempat hari sempatnya tuh tadi 70.000 Hai macam mana kipurin aja ya simpulang benar simpulang lebih lahir Allah maka makan dia minta apa maka sih murah-minta mulai Jumatan tadi membaca-minta untuk ihlas mau membaca lainnya Allah hari ini enak ilhasinong kosong sisanya apa ya supaya orang nah sudah aku ini luput dong saya jadi apa bacaan belum tentu orang ikhlas belum tentunya musuh tapi kalau makan nyatanya senang nyatanya senang nyatanya senang yang ketiga nabi memerintahkan apa wasidul arham sambung dari keluarga jangan sampai kita lawan keluarga kita lawan damsangha lawan sepupu lawan marina putus hubungan keluarga lawan yaitu tidak pakalan masjid rupanya rasulullah orang yang memusukan taliq cintur rahim atau hubungan lawan lawan kurang yang ngakaya kurang lagi nah pak anak mungkin tanah wanita sama-sama turun pulang ke anak ini 7 bulan yang sepuluh ini orang-orang orang-orang memusukan biar tiap bulan asyid asyid itu apa mengatakan ketika orang-orang asyik tidurin itu semua yang tahan hasilnya apa? ketika kita malah karena ampat mati yang tak akan hajar apalagi sampai ke ampatnya kawal satu dari ampat pun bisa menghantarkan masyarakat terukur, jadilah jadilah disayang, kamu masuk ke surga bisalah dengan sedih cuma kawal disini kira lah pertama tadi, yang ada di utubya menunjuk salam jadi ada orang apabila terapak, pas ini salah lu coba sih itu terapak orang enggak merisalak seorang anggur sini sudah mengawalkan pesat pesat, 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 pesat nanti mbak-mbak-mbak, mbak-mbak mbak-mbak, mbak-mbak sini dikabali ke wak memang pemula jadi mbak-mbak, mbak-mbak, mbak-mbak mbak-mbak, mbak-mbak, mbak-mbak kalau di hati kita apik, mbak-mbak mbak-mbak, mbak-mbak, mbak-mbak kakak, mbak-mbak, mbak-mbak lalu nidah itu udah nanti diurang api bapak-bapak hadirin yang dari mati Allah s.w.t di sini menutupkan ya kan kesegur semua orang akal ada keseg mikro sedikit jelas hal lebih jelas kemudian sembahyang yang diwajibkan kepada kita maka kita sebagai orang Tuhan yang punya anak-anak diwajibkan untuk menyuruh anak-anak kita sembahyangnya waktu Nabi Muhammad SAW suruh anak kalian laki-laki dengan mengerjakan sembahyang mereka berumur tujuh tahun ketika menyebabkan kita seorang orang Tuhan disi anak yang umur tujuh tahun itu sudah sedang menyuruh anak sembahyang tentu bukannya cuma menyuruh tapi mengajarkan sembahyangnya namun disuruh sembahyangnya sebaiknya kalau sembahyang iya kena sembahyang bagai yang dihauh liat ya kan karena tidak maha jangan disalahkan-terahkan sembahyang iya maha diberapa ngabut kita yang salah seharusnya anak-anak tidak jadi sembahyang namun kita karena kawal karena kesempatan penyurangan sembahyang ayo kita masukkan alat kepadanya sembahyang seharusnya kita serahkan dengan guru-guru nah guru tolong anak-anak pendidikan cara sembahyang kayak penang-penang ini orang Tuhan yang Tuhan yang menjawab guru tolong anak-anak pendidik agama SPB nya dan tidak mengejar kurang pilihan dikasih sekolah-sekolah bukan SD tidak enak itu harus nampak di bintang kata tahu di negerang ngurih ya SPB abu dalam kampung tapi menampung sehari sepuluh limu sepuluh ribu karena anak-anak awalnya sepuluh limu menampung bayi SPB sepuluh 30.000 itu tak, 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 kan aneh ada satu kampung dera alasan mengurutukan ikhlas saja pasokulah lagi urusan ikhlas karena ikhlas itu urusan usburu lalu lantara urusan kita kayak pelan kita sepital diajaklah kita melayana kita ya kan kalau bayar dia kurut beri ditarang-ditarangnya kurutu rajin melajari ini penyakit di masyarakat kita enggak maaflah kita tercoba aja lah karena sesingguhan sepertang kayaknya tuh jangan menjelaskan dunia di pilarang abuul mak nunggar kotak mana abuul nunggar puasa tiap minggu atau GTV kalau Mesri Wok bah daripada masri pokok kata saya main game mau nyambak ya ada penggugur bayar saya dengan kalian ini jadi tahan kalau mungkin disini sama aja lah ya ya jadi apa artinya gak maju mana satinya dan gantung kita masing-masing Hai anak-anak kalian ganti berhutung untuk dicampung maaf-maaf nih kurungu jangan tersinggunglah malah ikan imam laku maka-maku maka-maku aja cukup nah pokoknya sempurna 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 28.000 sepupu sempurna berapa pernah terus coba semula ada coba lah jadi jangan masalahkan gurunya bau umar lagi mana gurunya pernah disini bau umar disini nguruh diri bapak jangan salahkan nah jadi mau anak-maku peningkat agama kita juga sebagai masalah dengan misi anak-anak memperhatikan masyarakat menuntung bukan malaikat misi anak-anak nah jadi kita didik anak-anak kita dengan pendidikan dengan agama yang tetap memasak semayah kemudian jerserah semua hadisnya wadribuhum alaihah wawum abnu ayyus disini dan pukul anak itu akan menekal semayah ketika mereka burung sepuluh tahun maka kita sebagai wali daripada anak dibolehkan oleh rasulullah untuk mengukul anak karena sepuluh tahun sebenarnya pokok cuma ingat mempunyai jalan 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 di tangan itu karena mati biar insya Allah karena mati ya kan mati juga asik kan ini sifatnya cuma menyerai bahkan kita pun sebagai suami ketika bini kita pulih juga cuma pukulan jangan sampai membuat perceraian mengukul bini di muhabang hati-hati dikaduannya ke polisi karena melanggap ke DRT misalnya kekerasan rumah tangkap ter tangkap pada ter tangkap nang laki nang bini berusaha nang bintar mengaduan ke polisi nang laki ter tangkap sorong nang salah harus membayang lah kita bujur ya cuma salahnya mengukul di muhabang itu mau balik suami boleh mengukul istrinya cuma pukulan 6 sifatnya mendidikin ini kewujudan kita sebagai seorang suat bapak bapak hadir yang berikmat Allah subhanahu wa ta'ala ini sudah jam 11 biasa sejak biasa biasa cuma ada seperti amalan kenangan ada dari Rasulullah SAW cuma dibaca dibaca waktu sakit cuma waktu ingin menghapali kalau kalau ini penting waktu kita sakit baca La ilaha illallah Wallahu akbar La ilaha illallah wahdahu la syarikalah La ilaha illallah laul mulqu walhamdu La ilaha illallah wa la hawwala laquwata illallah empat macam La ilaha illallah wa akbar La ilaha illallah wahdahu la syarikalah La ilaha illallah sallallahu alhamdul La ilaha illallah wa la hawwala wa la quwata illallah dengan seperti yang berlaku yang berlaku yang berlaku yang berlaku yang berlaku Nabi menerangkan tentang ketomahan kurang membaca ini waktu sakit yaa sallallahu la siapa membacanya pi maroni summa mata waktu sakit dibacanya kemudian summa mata kemudian meninggal apakah meninggalnya dua hari atau seminggu bahkan sampai sebulan batasnya batasnya waktu sekit macam tadi padilah luar biasa biar semiliar malam ini mau bayar dulu kira-kira mau kan 100.000 nya mau kan luar biasa berapa kita tidak akan disentuh tidak akan dimakan atau tidak akan dimakan itu hadiah dari Rasulullah untuk umat sidik ini mungkin sebab itu ada di hadis ingat sampai kan diingat sudah penelitian tolong pecatat otokopi di bawah masyarakat mingat jangan dijual kan di jual ya tapi mungkin berikutnya dua burung ini mahal ya paling larang kita kita sakit nabi marahkan lantar punar tidak dimakan menjelang 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 beliau disuduh baik pasti membaca pas itu habis meninggal jadi ulung baik menyampaikan hadis Rasulullah selesai memudahkan panitia dicatat guru dicatat itu bacaan tadi dilaminati dibuat dalam kain penurung linggar selesai itu buat itu dibuat dalam kain linggar pas kain selesai doa mereka melihat orang mati artinya kita unik selamat kita ini keduanya cuma penting membaca dulu ini kan untuk kita selamat kita jadi kita selamat Rasulullah mengatakan makalah aja siapa akhir kalahnya lima ilah pasti itu nabi nabi soal benar dan kita mudah Allah Allah dapat mengatakan topik kita ketika kita mengatakan jadi mengucap Allah itulah nakulun bisa sampaikan nakulun minta maaf kesalahan dengan menyampaikan dan ada anak tersinggung ulul kata sengaja minggu cuma hanya menyam menyambatnya nah ini nakulun bisa sampaikan dan ini bermanfaat bagi diri dan bagi sepertahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh